Intro Kabar mengejutkan datang dari Kota Blitar, Jawa Tibur. Diketahui, Wali Kota Blitar, Santoso dan istrinya disekap di rumah dinas pada hari ini, Senin 12 Desember 2022. Insiden penyekapan Wali Kota Blitar dan istrinya tersebut terkait dengan kasus pencurian. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Blitar, Kota, AKBP Argo Wiono, ia menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Parat hingga pukul 4 waktu Indonesia Parat. Argo Wiono menjelaskan bahwa pelaku aksi pencurian dan penyekapan tersebut diduga berjumlah 4 sampai 5 orang. Mulanya, para pelaku menyekap 3 orang anggota Satpo PP Kota Blitar yang berada di rumah dinas tersebut. Kemudian mereka pun berhasil masuk ke rumah dinas Wali Kota Blitar melalui pintu samping. Saat masuk ke dalam rumah dinas, para pelaku diketahui bertemu dengan Wali Kota Blitar. Mereka pun menyekap sang Wali Kota bersama istrinya di dalam rumah dinas tersebut. Mereka pun meminta untuk ditunjukkan lokasi penyimpanan barang berharga di dalam rumah itu. Diketahui para pelaku itu berhasil mengambil uang dan perhiasan milik istri Wali Kota Blitar dengan nilai sekitar 400 juta rupiah. Para pelaku juga turut menghancurkan CCTV yang terpasang di dalam rumah dinas. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!